Yustinu Suroso yang merupakan Presiden Direktur PT Rosalia Indah. Bos por Rosalia Indah ini disebut menjadi pemilik lahan yang akan ditempati Presiden Jokowi Dodo Jokowi setelah pensiun sebagai Kepala Negara. Lokasi lahan tersebut di wilayah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum menjadi bos por Rosalia Indah, Yustinu Suroso diketahui pernah menjadi kondektur bus. Melalui berbagai pengalaman hidupnya itu, Yustinu Suroso mencoba memulai bisnis travel hingga berkembang pesat. Berbekal dari pengalaman saya yang pas-pasan sebagai seorang kondektur bus, katanya, dikutip Triban News dari kanal YouTube Rosalia Indah Official, Sabtu. Pada tahun 1983, saya belajar memulai usaha travel antarjemput dengan Ruth Solo Surabaya dengan nama Rosalia Indah. Lanjutnya, Yustinu Suroso merupakan pendiri sekaligus Presiden Direktur PT Rosalia Indah. Yustinu Suroso merupakan anak dari seorang buruh tani. Ia memiliki istri bernama Yustina Rahyuni Suroso. Yustinu Suroso memiliki enam saudara. Berawal dari kondisi keluarga yang sederhana, Yustinu Suroso hidup mandiri. Hingga, ia menjadi seorang kondektur bus. Lantas, Yustinu Suroso mulai mendirikan usaha transportasi pada tahun 1983. Dikutip dari situs resmi Rosalia Indah, Yustinu Suroso dan istrinya memiliki satu armada jenis kawak diesel yang sekarang disebut Bibit Kawit. Pada waktu itu, armada tersebut membawa penumpang Solo Blitar. Travel milik Yustinu Suroso pun berkembang menjadi perusahaan bus yang berstatus perusahaan persorangan. Sejak saat itu, perusahaan otobis por Rosalia Indah resmi menjadi perusahaan persorangan dengan izin usaha Biro Perjalanan Umum disingkat BPU. Calon lahan yang akan digunakan Presiden Joko Widodo sebagai tempat tinggalnya setelah tidak menjadi Presiden diduga merupakan milik Presiden Direktur PT Rosalia Indah, Yustinu Suroso. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Desa Kades Blulukan, Kolomadu, Karangenyar, Jawa Tengah, Selamet Wiono. Lahan kosong tersebut lokasinya diapit oleh Grandis Barn dan Rumah Makan Taman Sari, tepat di samping Jalan Nadi Sucipto. Lahan tersebut memiliki luas sekitar 8.000 meter persegi. Meski begitu, Selamet belum mengetahui sejauh mana proses pembelian lahan yang akan digunakan sebagai rumah pensin Presiden Jokowi. Itulah hanya milik pribadi perorangan mas, tapi mau ada perluasan ke sebelah barat dan saat ini masih mencari siapa pemilik lahan yang ada di sebelah barat itu. Ungkapnya, ia hanya sempat mendengar rencana penggunaan lahan itu untuk rumah pensin Presiden dan proses perizinan masih bergulir. Terima kasih telah menonton!